Intro Kait dengan laporan polisi yang dibuat oleh Salma Yang dimana pada saat ada satu peristiwa Kawannya Salma itu merekam ya Merekam yang Salma tanpa izin Lalu dia mengekspos atau menyebarluaskannya Dengan cara melalui media sosial itu instastorynya Si terlapor Sehingga esokan harinya banyak sekali di media sosial Netizen maupun akun-akun labe yang membuat rasa daripada Salma jena Tidak nyaman bahkan cenderung merasakan Apa namanya Sehingga pada saat itu kami resmi melaporkan Dengan pasal 27 undang-undang ITE Serta pasal 30 dan 31 Kejadiannya itu tahun lalu ya Tahun 2019 Tahun 2019 Sekitar bulan Maret Di salah satu kafe ya Salah satu kafe di Bilangan Wilayah Kuningan Jakarta Selatan Jadi tadi didalam Gimana bang diperiksaan bakal boleh cerita bang? Ya tadi ditanyakan seputar Apa namanya Cuma beberapa pertanyaan ya Ditanya seputar Mengenal atau tidak ya Orang tersebut Sudah minta maaf atau belum Ya intinya disini juga Saya bersama-sama Mau mengedukasi teman-teman Netizen khususnya Berhati-hatilah dalam bersosial media Sehingga orang jangan sampai merasa malu Atau merasa tercemar Atau merasa dihina Akibat postingan kita Atau yang dibilang untuk bercanda lah Atau apapun di judulnya Sehingga bisa ada apa namanya Peristiwa hukum Dan dapat dilaporkan Dan dituntut secara hukum Bang menambah lama banget juga bang? Hari ini panggilan Panggilan dari pihak Polisian Subtit Cyber Direkturat Kriminal khusus Untuk Salman diambil keterangannya Bang menambah baru sekarang bang Ini udah setahun bang Terangannya bang Anggapan seperti apa? Setahun kita diperangkan Hmm Gugu Papawong di mana? Ya aku sih Aku sih sebagai apa namanya Seorang negara yang baik Melalui panggilan Sebenarnya Menurut juga Tadi panggilan yang terperangkan Selalu Sejujurnya Jawabannya Semuanya 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 Lalu hubungan Selma-selma Sahabat Selma Seperti apa Selek Atau Tinggal berhubungan lagi Ada komunikasi gak sama dia? Sejujurnya 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 Memang temannya Sudah lama Karena Bapak Pada saat kejadian Baru ketemu lagi ya Jadi mungkin Ada Bawa suasana Tapi udah Nggak 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 Mungkin ada kata-kata Justru Justru Saya Perlu sampaikan Kalau Pilih langkawan Atau sahabat Semestinya Semestinya Tidak melakukan hal itu Artinya Kenapa Dia mesti merekam Apa namanya Sesuatu yang Kurang pantas Untuk disebarluaskan Tentunya kan Nanti pasti Membuat Salma malu Atau orang tua Dan keluarganya Salma juga Jadi Merasa tidak nyaman Gitu ya Itu yang saya bilang Makanya Salma Kalau pilih temen Atau pilih Apapun Hubungannya Itu mesti Ya terlihat lah Kalau temen Tentunya tidak akan Melakukan hal-hal seperti ini Bang Bang Ini termasuk Alot ya bang Kasusnya Karena usaha Benernya udah Dari tahun lalu ya Bagaimana bang Kalau dibilang Alot Semua memang By proses ya Dari laporan kita Dari laporan kita Itu normalnya Biasa Turun Sampai dengan Subtitnya Itu bisa Kurang lebih sekitar 2-3 minggu Lalu Juga ada proses Apa namanya Keluar makaranya Seperti apa Alat buktinya kita Seperti apa Lalu Waktu kita Ketika dipanggil Harus dicocokin Dengan kegiatannya Salma kan Mungkin temen-temen tau ya Salma juga banyak endorse Di luar kota Apa segala Jadi Ini sih berjalan Normal sekali Artinya Ya Mencocokkan waktu lah Ya sebenernya Ini Salma juga udah dipanggil Surat panggilnya Ada 2-3 minggu ya Ada 2-3 minggu Karena baru bisa dateng sekarang Salma baru pulang dari Liburan kemarin Ya kan Dari luar kota Apa kecewa Atau Masuk tetap Apa Kalau kecewa Kecewa Kalau Kalau Bukan Atau Memang Itu Jangan 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 kalau saya rasa mungkin apa ya bukan ada motif untuk niatnya secara kriminal terang-terangan pasti ya itu hanya keisenan atau apapun itu makanya saya bilang kita ini harus berhati-hati dalam bersosial media sehingga yang menurut mungkin pribadi kita ah ini hal biasa kok seru-seruan lucu-lucuan gitu tapi ternyata ketika ada orang yang tidak terima ketika itu bisa masuk ke unsurnya dalam undang-undang IPD itu bisa jadi masalah ya mudah-mudahan lah dari apa namanya peristiwa yang menimpa saya kita sekeluarga dan mungkin teman-teman netizen atau adek-adek itu bisa dapat pembelajaran artinya janganlah bercanda janganlah apa-apa menyerang seseorang mempermalukan seseorang melalui media sosial dan kalau bisa yang lain-lain juga jangan Bang ini ancamannya tuntutannya apa sih Bang ancaman dan tuntut tuntutannya ya ancamannya seperti biasa di atas lima tahun pasal lima tahun undang-undang ITM pasal 2-3 Salma-salma sendiri bagaimana ini kan harus berjalan lagi kasusnya yang baru juga kemarin juga banyak mulian juga kamu sendiri ngadapin masalah hidup kamu seperti apa-apa banyak sekali ya ini justru ini justru jadi jangan salah orang-orang yang yang ngepuli Salma mungkin yang saya tahu atau ibunya tahu atau Salma tahu saya tentunya nggak mau ngurusin semuanya tapi jangan jangan salah misalnya dari 10 orang pasti ada yang saya laporkan ya itu aja gitu kita mereka juga harus harus tahu ya apa yang dia perbuat harus diperlukan Salma sendiri gimana ngadapinya sebagai yang diserang oleh netizen gitu kemarin juga habis dibully karena kata pacarnya bule itu ya kemarin habis dibully pacar bule kamu tahu nggak sih kalau kamu menjadi sorotan netizen tahu apa pendapat dia ya kalau untuk orang sana memang nggak ada urusan ya kayak gitu nggak peduli karena orang sana kan yaudah gitu aja karena dia juga nggak kepo nggak apa segala macem tapi kalau reaksinya gimana nggak udah ini aja sharing aja sampai kasih kasih gambaran 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 kehidupan emang saya selalu bilang dari kecil saya selalu bilang hidup itu nggak gampang harus mandiri harus kuat harus segala macem itu memang udah saya terapkan dari kecil dia memang kalau kuncinya perempuannya memang strong agak emosi juga nggak sih ini kan anak perempuannya diajakkan di media sosial seperti itu sangat emosi sangat emosi karena gini kalau saya gini mereka itu yang asal-asalan mereka itu yang asal-asalan ngomong saya enak-enak jaringnya aja nggak pernah tahu betapa betapa sakit betapa sakitnya sayang mereka nanti akan merasakan ya pada saat itu si terlapor disini pernah datang ke rumah ya pernah datang ke rumah dan pernah menyampaikan permohonan maaf langsung kepada salma dan kepada orang tua ya kalau bicara maaf pastinya kita kan makhluk kan ya pasti ada bagi lapangan kalau bicara maaf insya Allah kita sudah memperhatikan demikian karena memang ini sudah terlanjur dari sebelum dia minta maaf sudah dilaporkan sehingga ya memang ya kita ikuti aja proses terima kasih terima kasih terima kasih